Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Saudari-saudara yang terkasih, Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keuskupan Agung Marauke. Semoga kita sekalian semuanya sehat-sehat selalu. Bacaan hari ini berbicara tentang kesetiaan dalam menjalankan pekerjaan dan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hari ini dalam Injil Lukas Bap 19 ayat 11 sampai 28 mengisahkan tentang seorang raja yang mempercayakan 10 minanya kepada 10 hambanya untuk mengembangkan minah-minah itu. Ada hamba yang mampu kembangkan satu minah menjadi sepuluh minah. Ada hamba yang lain mengembangkan satu minah menjadi lima minah. Mereka ini raja mengatakan kepada hamba-hamba ini, Karena engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota, atas 5 kota. Mereka diberikan tanggung jawab yang lebih. Tetapi ada hamba yang tidak mengembangkan minah itu. Dia pergi menyimpan minah itu karena takut dan berpikir yang negatif tentang Tuhannya. Akhirnya minahnya itu diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hamba-hamba yang mampu mengembangkan minah dari satu menjadi sepuluh, Dari satu menjadi lima, Karena mereka mau berjuang, mau berusaha, Mau memberdayakan minah itu untuk menghasilkan secara lebih, Untuk memperdayakannya menjadi lebih banyak lagi. Ini menandakan bahwa mereka itu setia, tekun, optimis, Untuk memberdayakan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Upah dari kesetiaan dan ketekunan adalah mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mereka mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar karena mereka dianggap mampu. Saudari-saudara yang terkasih, Kita semua mampu dan sanggup untuk mengembangkan apa saja dalam diri kita dan juga tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan melalui pikiran untuk berpikir, Supaya kita bisa berpikir dengan baik untuk mengembangkan hal-hal yang ada dalam diri kita. Saudari-saudara yang terkasih, Kita sebagai orang beriman tidak hanya untuk mengembangkan pekerjaan dan tugas semata, Tetapi sebagai orang beriman, kita mengembangkan iman kita, Mematangkan dan mendewasakan iman kita, Dengan cara jangan takut tetapi yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan juga jangan berpikir yang negatif, Melainkan berpikir yang positif, Karena seperti hamba yang satu tadi, Ketika dia takut dan berpikir yang negatif tentang Tuhannya, Minanya tidak berkembang, Imannya tidak berkembang. Untuk itu, Saudari-saudara yang terkasih, Agar minah kita, Iman kita dapat berkembang, Kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan juga jangan berpikir yang negatif tentang Tuhan, Jangan juga berpikir yang negatif tentang sesama kita, Melainkan berpikir yang positif. Tapi juga dengan yang lain, Supaya iman kita bertumbuh dan berkembang, Tekunlah dan setialah dalam berdoa, Berikaristi, Dan melakukan amal kasih kepada sesama kita. Karena dengan demikian, Iman kita akan semakin kokoh, Iman kita akan semakin kuat. Sehingga, ketika Tuhan datang, Meminta pertanggung jawaban dari kita, Tuhan akan mendapatkan, Minah yang dipercayakan kepada kita, Iman yang dipercayakan kepada kita, Sudah bertumbuh dan berkembang. Sehingga Tuhan mengatakan kepada kita, Karena Anda telah setia dalam perkara kecil, Maka Anda akan mendapatkan, Kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Yaitu, Allah akan memberikan, Pahala yang besar bagi kita, Untuk kehidupan kita di dunia ini. Sehingga kita pun boleh, Mengalami, Sukacita dan kebahagiaan, Bersama dengan Allah. Semoga demikian, Dalam nama Bapak, Dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin. Selamat menikmati.